Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B.Eduka Kali ini kita akan membahas soal CPNS Subtes-tes Suawasan Kebangsaan Bagian yang kedua Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya Jangan lupa auto-subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya Kita langsung ke soal yang pertama Dalam suatu rapat tingkat rukun warga atau RW Yang membahas program kerja selama satu tahun ke depan Semua pengurus telah mengajukan rencananya masing-masing Semua pengurus RW tidak ada yang merasa kalah Meskipun usulan beberapa pengurus ada yang tidak disetujui Untuk dijadikan program kerja pada tahap voting Ini berarti mereka berlapang dada Meskipun beberapa pendapatnya itu ada yang tidak disetujui oleh pengurus Tapi mereka tidak merasa kalah Artinya mereka tetap bisa menerima dengan lapang dada Hal berikut yang menunjukkan hubungan antara integritas dengan kebinekaan adalah Nah berarti perilaku dari opsi A sampai E yang menunjukkan perilaku integritas yang berkaitan dengan kebinekaan itu yang mana Kita cek mulai dari opsi yang A Voting kedudukannya lebih tinggi daripada kemenfaatan Tidak ya karena dalam musyawara itu pasti dicari keputusan yang sekiranya itu menguntungkan bagi semua pihak Atau yang minim dengan resiko Jadi yang A ini tidak Lalu yang B Kerja keras membuat usulan akan berimplikasi pada diterimanya usulan Tidak juga ya Karena tadi nyatanya ada beberapa pendapat yang tidak diterima oleh pengurus Sehingga meskipun telah bekerja keras tetapi jika itu bukan menjadi keputusan yang baik untuk bersama Maka itu belum tentu diterima di dalam suatu musyawara Lalu yang C Keputusan musyawara cenderung dimenangkan kebibawaan pengusul Tidak juga ya Karena yang namanya musyawara itu menerapkan asas kebersamaan Atau intinya mencari mufakat yang menguntungkan bagi semua pihak Yang D Integritas pada putusan musyawara walaupun usulannya ditolak demi kepentingan bersama Nah tadi apa nilai integritas yang termuah di dalam bacaan ini Yaitu berlapang dada Meskipun pendapatnya ditolak Tetap bisa menerima dengan lapang dada dan tidak merasa kalah Karena tujuan dari musyawara itu adalah mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak Nah maka yang D ini yang tepat Tapi kita cek dulu yang bagian E Komitmen pada kepentingan akan menghapus kerugian Enggak ya Jadi yang lebih tepat itu adalah opsi yang D Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Seorang kepala daerah yang juga anggota politik Melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya Sebagai wujud loyalitasnya Dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada partai politiknya Padahal beliau sudah disumpah dan dilantik jabatan Menurut anda perilaku yang bertentangan dengan integritas adalah Nah tadi seorang kepala daerah ini Beliau sudah dilantik sebagai seorang pejabat Namun beliau ini juga melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya Nah sekiranya perilaku mana yang bertentangan dengan nilai integritas Kita cek mulai dari opsi yang A Bersikap loyal pada partai pendukung Ya kalau cuma loyal saja Tentu ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai integritas Maka ini tidak bertentangan Lalu yang B Menaati sumpah dan janji sebagai pemimpin Berarti ini tidak bertentangan ya Justru malah sejalan dengan nilai integritas Lalu yang C Berjanji menaati peraturan UU yang berlaku Ini juga tidak bertentangan Lalu yang D Membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya Nah kalau kayak gini Berarti kepala daerah tersebut hanya berpihak kepada partainya Bukan menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya Maka yang D inilah yang bertentangan dengan nilai integritas Karena hanya menguntungkan partainya saja Bukan untuk kepentingan rakyatnya Kalau yang E Berkomitmen untuk bersikap adil tanpa diskriminasi Tentu ini tidak berlawanan ya Maka perilaku yang bertentangan dengan integritas itu adalah Opsi yang D Kita lanjut ke soal nomor 3 Selain orang Indonesia asli Terdapat juga bangsa Tionghoa, Arab, dan India Yang telah turun-temurun menetap di wilayah Indonesia Mereka dapat menjadi warga negara Indonesia Sepanjang mereka bersungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia Atau WNI Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI Merupakan hal yang penting Karena Nah sekarang kita cek dulu Bagaimana saja Persyaratan yang bisa dilakukan Untuk memperoleh keluarga negaraan RI Yang pertama adalah Berusia setidaknya 18 tahun Atau sudah menikah Lalu yang kedua Pada waktu mengajukan permohonan Sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia Paling singkat adalah 5 tahun berturut-turut Jadi tidak bolak-balik Indonesia luar negeri Tapi memang sudah menetap 5 tahun di Indonesia Secara berturut-turut Dan atau paling singkatnya 10 tahun tapi tidak berturut-turut Nah kalau tidak berturut-turut berarti selama 10 tahun Yang ketiga Sehat secara jasmanina rohani Yang keempat Dapat berbahasa Indonesia Serta mengakui dasar negara Pancasila Dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berarti selain bisa berbahasa Indonesia Itu juga harus mengakui Dasar negara Pancasila Nah kalau mengakui dasar negara Pancasila Berarti segala perilakunya itu Harus sesuai dengan nilai-nilai Yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila Serta harus taat kepada UUD 45 Nah sekarang kita cek apakah sudah ada di opsi jawabannya Yang A Perbedaan etnis lebih memperkaya bangsa Indonesia Nah meskipun etnisnya lebih kaya Tapi kalau ternyata tidak sejalan dengan visi-visi Indonesia Ya buat apa Maka yang A ini Tidak benar Lalu yang B Semakin banyak WNI Semakin memperkuat persatuan bangsa Belum tentu ya Iya kalau kita kompak Kita bersatu Itu tentunya bisa memperkuat persatuan Bisa menciptakan kerukunan dan lain sebagainya Tapi kan ini disini tidak dijelaskan secara detail Kayak gimana sikap WNI-nya Lalu yang C Indonesia terbuka bagi semua warga yang ingin menjadi WNI Iya memang terbuka Tapi dengan memenuhi persyaratannya terlebih dahulu Lalu yang D Mendukung persatuan bangsa Indonesia Nah persatuan ini kan merupakan Salah satu nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila Yakni sila yang ketiga Maka apabila warga non-Indonesia asli Misalkan tadi dari Tionghoa, Arab, dan India ini Dia bersedia untuk mendukung persatuan bangsa Indonesia Berarti kan secara tidak langsung Dia telah melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila Yaitu khususnya sila yang ketiga Maka inilah hal yang terpenting Yang menunjukkan kesungguhan mereka untuk menjadi WNI Maka yang di inilah yang paling tepat Kalau yang E Kepentingan politik lebih penting daripada etnis Yang enggak juga Yang enggak boleh ya Kayak gini ya Kita harus malah mementingkan kepentingan politik Dibandingkan sama etnisnya Oke kita lanjut ke soal yang berikutnya Saudara diberikan tanggung jawab Untuk membuat baju kaos Untuk kegiatan mancakida atau outbound Kantor pada pekan depan Tindakan yang bertentangan dengan integritas pada tugas tersebut adalah Nah lagi-lagi yang ditanyakan adalah Yang bertentangan dengan integritas Artinya tidak sesuai ya Kita cek mulai dari opsi A Mencari perusahaan konveksi yang berpengalaman dan berkualitas Ini memang benar ya Karena untuk memastikan nanti hasilnya itu tidak mengecewakan Berarti ini justru yang sejalan Bukan yang bertentangan Lalu yang B Menginformasikan pembuatan kaos kepada panitia lain secara berkala Ini benar Lalu yang C Menaikan sedikit harga kaos sebagai uang lelah dan pekerjaan tambahan Nah ini Menaikan sedikit harga per kaos Nah berarti disini terjadi apa? Kecurangan ya kan? Atau tidak jujur Padahal salah satu nilai integritas itu adalah kejujuran Nah apabila disini si saudara ini Atau misalkan si tokohnya ini Dia telah menaikan sedikit harga per kaosnya Berarti dia telah melakukan kecurangan Atau ketidak jujuran Maka sikap inilah yang bertentangan dengan nilai integritas Oke kita ke soal yang berikutnya Pada saat sidang BPUPKI Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Dalam rangka merumuskan dasar negara Setiap tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno Memiliki rumusan prinsip negara yang berbeda Namun demikian terdapat persamaan diantara ketiganya Dalam mengungkapkan prinsip dasar negara Yaitu apa? Nah sekarang kita perlu mengetahui juga Apa-apa saja yang menjadi usulan Dari masing-masing tokoh Mulai dari Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno Kita cek mulai dari opsi yang A Memuat prinsip ketuhanan Kita cek apakah di Muhammad Yamin ini juga ada Prinsip ketuhanannya Ternyata ada ini ya Di nomor pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa Lalu di bagian di usulan Supomo Apakah juga ada? Kalau kita lihat sekilas memang tidak ada Tapi kalau kita perhatikan secara detail Kita pahami maknanya Keseimbangan lahir batin ini Maksudnya adalah prinsip ketuhanan Jadi antara urusan duniawi dengan urusan akhirat Itu harus seimbang Atau adanya prinsip ketuhanan tadi Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa Lalu yang ketiga rumusan dari Insinyur Soekarno Itu juga ada yaitu ketuhanan yang Maha Esa Berarti usulan baik dari Muhammad Yamin, Supomo Maupun Insinyur Soekarno itu ada persamaan Yaitu sama-sama mengungkapkan prinsip ketuhanan Atau memuat adanya prinsip ketuhanan Berarti jawaban untuk soal ini adalah opsi yang A Oke demikian tadi pembahasan soal-soal tes JPNS Subtes TWK Bagian yang kedua Semoga penjelasan yang aku berikan Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Nanti yang menjalankan tes JPNS Sukses buat kalian semua Sampai ketemu di video yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya